gua kerasanya sih sering ini sering kendor bunyi-bunyi aneh di motor ya bunyinya tuh bener-bener ganggu sih memang penyakitnya seperti itu super keras kalau menurut gua tidak nyaman untuk dipakai yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh what is up and how's it going my fellow bikers it feels good to be back ya karena udah lama banget gua udah nggak ngonten terus nggak upload lagi di YouTube selama dua minggu udah cukup lama ya untuk kali ini gua lagi ngebuburait deh sambil nunggu buka puasa sekarang tuh berhubung sih Wiro ini udah gua pakai dari Oktober berarti dari Oktober kan November Desember Januari Februari Maret April tuh enam bulan pas gitu cuy jadi kalau kesahnya tuh apa sih terus kendalanya tuh apa aja mungkin gua lebih ke WR yang sudah di super motokan seperti ini ya karena gua nggak ngerasain juga kalau misalkan WR or itu seperti apa jadi ceritanya nih gua dari beli pertama dari dealer itu seminggu kemudian langsung dimodif super moto gitu cuy nah jadi gua bakal bahasnya itu kalau misalkan sudah dimodifikasi super moto gitu cuy nah kendala dan kelukasannya seperti apa kita bahas sambil di jalan aja ya ini gua lagi di pembensin dagu ya ini baru sekarang di nyalain tadi emang gelap ya Pertamax naik Pertamax naik hahaha nggak kerasa ya cuy udah memasuki bulan ramadhan lagi ya perasaan kayak baru kemarin gitu bulan-bulan puasa tuh sekarang sudah memasuki bulan puasa yang pertama bagi si Wiro ini ya asik oke gua sambil bahas pemakaian ya Oke kendala yang nomor satu yang pertama ya itu rantai yang sering kendor cuy like what the heck emang nggak tahu ya nggak tahu gara-gara bahannya jadi berat karena jadi di super moto kan pasti jadi berat WCFC beban nah itu gua kerasanya sih sering ini sering kendor rantainya ya nggak tahu ban gua yang terlalu besar ban belakangnya tapi teman-teman gue juga seperti itu cuy mau yang banyak gede mau yang banyak kecil maksudnya ukuran 130 ya belakangnya itu tetap eh rantainya itu sering kendor jadi penyakitnya itu seperti itu kalau sudah di super motoin ya gua kurang tahu kalau misalkan yang masih pakai bahan ori padahal pemakaian orang kan harusnya beda-beda ya Nah gua masih bisa maklumlah kalau misalkan cuma kasusnya beberapa aja gitu kayak satu dua orang dan gua bisa asumsikan ya mungkin memang cara bawa motornya agak brutal gitu ya makanya rantainya sering kentuan eh nggak taunya hampir rata-rata itu mengeluhkan yang hal yang sama itu sih berarti bukan gara-gara nyetir motor ya tapi memang penyakitnya seperti itu itu loh ya untuk mengatasinya harus sering-sering setel rantai gitu cuy aduh macet aja ya karena mau bubaran kerja dan pada mau buka puasa jadinya macet agak inilah agak wuuu agak banjir untuk kendala yang nomor dua atau keluh kesah yang nomor dua itu bunyi-bunyi aneh di motor WR ya kayak bunyi ini bunyi anehnya tuh seperti bunyi besi ya bunyi besi yang ringkih atau yang kegesek gitu lah cuy tau nggak sih kayak kayak contohnya plat lah kalau plat kalian logor kan pasti ada bunyi-bunyi gemet kayak bunyi-bunyi besi gitu kan nah kayak gitu cuy dari sebagian kasus itu katanya bunyinya berasal dari step belakang wuuu katanya kan step belakang tuh gini kan posisi itu kalau kalau ngelipat tuh gini kan terus kalau dibuka kan posisinya 90 derajat kan gini nah katanya kalau misalkan dilipat ke atas itu tuh katanya bunyi cuy katanya jadi bunyi-bunyi anehnya tuh dari step belakang gitu yang tidak dibuka katanya sih dari situ bunyi-bunyi anehnya asus yang berikutnya itu dari katanya tutup tangki cuy putut tangki wr yang waw waw ww cukup 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 tetap tangki wr yang katanya agak kendor tapi kalau gua aman-aman aja sih alhamdulillah tuh enggak bunyi kok udah dia masih padat bunyinya terus masih kencang Jadi nggak ada bunyi-bunyi dari tutup tangkis Kalau gue sendiri ya Lain dari plat nomor aja sih Nah kalau misalkan Kekurangannya plat nomor disimpan di bawah Ya itu pasti Kalau kurang kenceng si bautnya itu Bunyinya itu bener-bener ganggu Bener-bener bunyinya itu ganggu Ini hujan lagi Bermacet-macet ria Tadi sampai mana ya Oh Ya pokoknya itulah Bunyi-bunyi aneh itu dari Kalau nggak dari step belakang Dari plat nomor Ya dari tangki Nah Kekurangannya kalau misalkan kalian plat nomor Dikekolongin kayak gue gini Kalau misalkan si bautnya Agak kenur dikit aja Itu pasti Berbunyi yang Mengganggu gitu Nah itu yang kedua sih Terus yang ketiga Yaitu Jok Yang keras Keras dan tipis ya Sangat-sangat pelit Dengan busa Yamaha ini Untuk WR Tidak nyaman untuk dipakai Kalau misalkan berlama-lama riding Pasti pantat kalian Berasa hilang Dan mesti Nggak kerasa apa-apa Ini Agar saking kerasnya gitu Makanya Banyak dari pengguna WR sendiri Yaitu menambah busa jok Orinya Ya biar gak keras gitu Biar pantat Anda aman Sentosa Jaya gitu Makmur Gitu cuy Kayaknya kan jok WR tuh checklist gitu ya Checklist gitu Terus Aduh Kalau lo duduk aja Cobain lah Lalu Kalau misalkan yang Ori itu Pasti Enak banget gitu Kalau didudukin Makanya pada ditambah busa jok Itu ya Bisa ke tukang jok ya Paling jauh Nambah busa itu 30-50 ribu aja Tergantung ketebalan mungkin ya Gitu cuy Itulah yang sering dikeluhkan Jok Dan Yang keempat Apalagi ya Oh ini Ecu Ecu nya yang Sebenernya bukan dikatain Suka error ya Tapi Banyak kasus yang error Ecu nya gitu Lantaran Mereka yang sudah ganti Lampu Jadi si Ecu nya itu error Nah Ecu error itu Menyebabkan Si indikator Injektor Yang ini Yang warna kuning Disini itu nyala Nah itu Nah Banyak kasusnya Gara-gara Mereka yang sudah Ganti lampu ya Ganti Apa sih anjing Lah macet co Mending muter balik aja Aduh Gak bisa lagi anjing Bisa 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 Macet co Itu macet Lales banget anjir Maaf maaf ya Maaf Kita muter balik Nah pokoknya Si Ecu nya itu Sering yang error ya Kalau bagi yang sudah Ganti lampu Maksud lampu disini itu Yaitu lampu LED depan Ataupun stop flame yang belakang ya Tapi rata-rata tuh Gara-gara stop flame belakang Kalau misalkan diganti tuh Banyak yang error disini ya Karena Yang pertama Yaitu Si kabelnya yang salah gitu cuy ya Si kabelnya tuh yang salah Terus yang semerawut gitu loh si kabelnya tuh Makanya Sering terjadi error di Ecu nya Terus yang kedua itu Gara-gara stop lampnya dilepas Nah itu kan ada bolongan buat ke belakang kan Untuk ke Perkabelan di belakang ini Karena kan stop lampu pasti harus butuh bolongan Untuk kabel Ke listrikannya gitu Nah ini kalau misalkan stop lampnya dilepas Itu Kalau misalkan hujan atau banjir seair Itu pasti masuk ke dalam cuy Kalau misalkan kalian gak ditutup ya Itu pasti masuk ke dalam Dan menyebabkan Konslet Dan error ecu Kalau sudah konslet itu bahaya Sistitometer pasti mati Lampu-lampu pasti mati gitu cuy Tapi kalau untuk kelistrikan motor sendiri Untuk pengapian dan kelistrikannya Maksudnya kalau untuk nyalain motornya ya Itu tidak terganggu Itu gak masalah ya Tetep masih bisa dinyalain motornya Cuman sih speedometernya mati Dan lampunya tuh mati gitu cuy Itu udah Ya udah agak parah sih kalau gitu ya Nah solusinya apa ya Diganti sekeringnya cuy Sekering tuh kalau gak salah harganya 15 ribuan ya Yang kecil gitu Nah kalian beli 2 atau 3 lah Jadi ya 30 ribuan lah Itu kalau untuk ganti sekeringnya Dan saran gue mending Kalau sudah mengalami hal yang seperti itu Konslet dan error ecu Mending langsung di dealer aja cuy Langsung di dealer aja Benerin Jangan di bengkel-bengkel biasa lah Kalau misalkan bengkelnya tidak terpercaya ya Apalagi bukan bengkel langganan kalian Makanya Gue saranin mending langsung di dealer lah Begitu cuy Terus apa lagi ya Hmm Ini kalau dari gue sendiri nih Berhubung gue sudah dimodifikasi supermoto Dan swing armnya sudah ganti ke model KTM listlast ya Alias replika Itu Terasa jadi lebih berat cuy Tarikan motor jadi lebih berat Apalagi gue bannya itu ukuran 120x70 depan Dan 150x60 belakang Nah jadi kan gede tuh ya Beban tambah banyak Ditambah swing arm yang Bukan ori lagi Makanya jadi berat Hah? Padahal ini jalur sepeda loh harusnya Dan jalur pembuangan air Kenapa harus dipakai parkir aja Nah goblok orang-orang Top Bahan puasa bikin batal aja Kelakuan orang-orang bodoh Yang kayak gitu ya Nah jadi si lari motor Lari si Wiro ini Jadinya tambah berat cuy Bahkan temen gue yang jago Willy juga Itu katanya Mengaku si Wiro ini berat sekali Untuk diangkat Itulah yang sering di Kalu keisahakannya cuy Jadi Berat tarikannya Nah untuk mengatasinya Gue ada next project Dari si Wiro ini Bagi kalian yang tadi lihat si Wiro Bodinya jadi hitam Dan masih polosan Yaitu karena gue mau ganti konsep cuy Asik Rame kali ini Loh Rame kali ini Apa? Bukber Bukber Belum buka Nah begitu cuy Jadinya next project Gue bakal ganti dekal ya Full dari si Wiro ini Karena dekal yang putih kemarin Sudah banyak banget yang pake Dan bahkan Sudah banyak oknum yang menjual dekal gue Tanpa seizin gue Dan tanpa sepengetahuan gue Hai 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 Apa lagi gojek Hai Apa lagi gojek Wih Kan nyebrang sembarangnya Aduh mau lewat beragak Tapi ditutup Nah jadi next projectnya itu Ganti dekal Terus Gue bakal ganti rumah koplingnya Jadi 6 pair Karena yang sekarang masih 4 Walaupun sudah diganti pair koplingnya pake tiger Tapi Hanya sedikit saja perubahannya Gitu ya Memang jadi lebih Agak enteng sih Cuman sedikit banget Jadi gue pengen ganti Pair koplingnya jadi 6 Ya rumah koplingnya Gitu Untuk pair koplingnya sendiri mungkin gue bakal pake tiger lagi Dan mungkin sisi negatifnya si koplingnya jadi rada berat Tapi si tenaga makin jos gitu cuy Biar gak memble gitu Lakannya kayak memble banget Kalau sekarang tuh Untuk mengakalinya Beli rumah kopling yang 6 pair Ada yang merek Apa ya tadi tuh XTR ya Merek XTR Kalau gak salah Ya gue pengen coba lah gitu Harganya itu 350 ribuan Jadi ya Mudah-mudahan ada resekinya Jadi gue bisa ganti gitu ya Nah Bagiananya body birunya kemana bang Terus dekal yang kemarin kemanain Ya gue Tuker pake dulu Jadi Beliau pengen body warna biru Dan gue pengen body warna hitam Jadinya kita tukeran dulu lah Tuker pake dulu Gitu cuy Nah jadi dekal gue ya masih nempel di Motornya dia gitu Motornya beliau Nah sekarang gue pake bodynya beliau Warna hitam Karena gue pengen ganti concept sih Gitu cuy Untuk dekal yang warna putihnya Banyak sekali yang jual sekarang ya Udah 3-4 toko yang gue liat Itu jual dekal gue tanpa izin dan sepengetahuan gue Tinggal copy paste gitu doang gitu Ya gue harap Ya gue sayang aja sih Gue udah sampe di rumah Mungkin segitu dulu aja Untuk keluh kesah dan kendala Pemakaian WR155 Selama 6 bulan Dan khususnya sih Lebih spesifiknya ya Yang sudah dimodifikasi supermoto Seperti ini Begitulah rata-rata Keluh kesah dan kendalanya Dan untuk next project Ya tadi gue udah sebutin Bakal ganti dekal semua Sampai belakang Ini bodinya pakai yang hitam ya Sekarang biar masuk kemana-mana gitu Konsep nanti kalau misalkan Pengen ganti-ganti lagi Terus gue pengen ganti rumah koplingnya Nanti jadi 6 pair Udah situ aja Sama mungkin pengen ganti lampu ya Lampunya pengen gue ganti Ini sama yang baru Yang ada alisnya gitu Biar lebih Keren lah gitu istilahnya Oke Sekitu dulu aja videonya Thank you for watching And see you in the next video Dan happy fasting Bagi yang menjalankan ibadah puasa Oke Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax